Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1 Pada video kali ini kita akan belajar tema 8 Subtema 2, pembelajaran 3 Cuaca pada musim kemarau begitu cerah, sinar mentari pagi begitu hangat Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling Lani melihat pemandangan alam di pagi hari Lani kagum dengan alam yang dilihatnya Indah sekali alam ciptaan Tuhan Lani dan teman-teman tiba di sekolah Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam Berikut tulisan Lani dan Siti Alam ku yang indah Suatu pagi pada musim kemarau Matahari bersinar dengan amat cerah Langitnya tampak sangat biru, indah sekali Awan putih bersih menghiasi langit Burung-burung berkicau di atas pohon Merdu sekali kicauan burung itu Kupu-kupu berterbangan di antara bunga Tercium aroma bunga yang semerbat Wangi sekali aroma bunga itu Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk Kuhirup nafas dalam-dalam Segarnya suasana pagi ini Lani dan Siti membacakan tulisan mereka Mereka membacakannya di depan teman-teman Dayu berkata Wow, bagus sekali tulisan kalian Beni menjawab Iya Dayu Saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti Betul kan teman-teman? Tanya Edo Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu Tapi kalimat yang mana ya? Tanya Udin Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian Kata Lani Nah, baca tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut Tingkari kalimat pujian yang kamu temukan Nah, coba kita lihat ya Ini ada satu kalimat yang dilingkari Ini adalah satu contoh kalimat pujian Sekarang coba kita cari kalimat pujian yang lain Mana ya? Langitnya tampak sangat biru Indah sekali Kemudian Wangi sekali aroma bunga itu Dan yang terakhir Segarnya suasana pagi ini Sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti? Tulisan mereka tentang alam di musim kemarau Mari bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti Ajaklah temanmu untuk bermain peran Berperan menjadi Lani dan Siti Sambil membaca tulisan mereka Saat istirahat tiba Matahari bersinar dengan cerah Beni dan teman-teman bermain di halaman sekolah Sambil bermain, Beni menceritakan kegiatannya di rumah Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur Beni dan ibu menimbang benda yang ada di rumah Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju Mereka juga menggunakan buku dan kelereng Beni menggambarkan cara membuatnya di atas pasir Nah, coba amati gambar berikut Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda Teman-teman dapat membuatnya di rumah Pertama, ambil sebuah penggaris panjang Lalu, letakkan di atas sebuah balok Atur posisi penggaris agar seimbang Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris Ambil buku yang akan ditimbang Lalu, taruh di atas piring di ujung kiri Ambil kelereng untuk mengukur berat Lalu, taruh di atas piring di ujung kanan Amati sampai penggaris seimbang Satap berat benda yang ditimbang Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu Nah, coba amati gambar berikut Pertama, ambil sebuah gantungan baju Gantungkan di tali jemuran Ambil dua buah kantong plastik benih Kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju Kaitkan satu kantong di ujung kiri gantungan baju Ambil sendok yang akan ditimbang Lalu, masukkan ke dalam kantong di ujung kiri Ambil kelereng untuk mengukur berat Lalu, masukkan ke dalam kantong di ujung kanan Amati sampai gantungan baju seimbang Hitung banyaknya kelereng Itulah berat sendok yang ditimbang Beni menceritakan dengan baik Beni juga telah menggambar dengan baik Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kamu bisa menimbang benda apa saja Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku Seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain Pertama, Beni menimbang dengan penggaris Beni menimbang alat tulis dengan kelereng Inilah hasil timbangannya Nah, misalkan saja benda yang pertama adalah buku tulis Hasil timbangannya sama dengan 5 butir kelereng Benda yang kedua adalah tempat pensil Hasil timbangannya sama dengan 8 butir kelereng Dan benda yang ketiga adalah buku gambar Hasil timbangannya sama dengan 7 butir kelereng Jadi benda manakah yang paling berat? Iya, tempat pensil Benda manakah yang paling ringan? Buku tulis Nah, coba urutkan benda pada tabel di atas Yang pertama, urutkan benda dari yang paling ringan Buku tulis Buku gambar Tempat pensil Kemudian urutkan benda dari yang paling berat Tempat pensil Buku gambar Dan buku tulis Nah, ayo perhatikan tabel hasil timbanganku Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Selanjutnya, Beni menimbang dengan gantungan baju Beni menimbang alat dapur dengan buku tulis Inilah hasil timbangannya Yang pertama adalah sendok aluminium Hasil timbangannya sama dengan 2 buku tulis Kemudian yang kedua, gelas plastik Hasil timbangannya sama dengan 1 buku tulis Nah, yang ketiga, nama bendanya adalah piring plastik Hasil timbangannya sama dengan 4 buku tulis Kemudian jawablah pertanyaan berikut Satu, benda manakah yang paling berat? Betul, piring plastik Dua, benda manakah yang paling ringan? Iya, gelas Gelas plastik Tiga, urutkan benda pada tabel di atas Yang pertama, urutkan benda dari yang paling ringan Gelas plastik Sendok aluminium Dan piring plastik Kemudian urutkan benda dari yang paling berat Piring plastik Sendok aluminium Dan gelas plastik Coba praktikan kegiatan menimbang yang dilakukan Benny Gunakan benda yang ada di rumahmu Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya Sekarang, Udin juga mau bercerita Bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau Udin menyampaikan di depan teman-temannya Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih Daftar aturan di rumahnya Nah, teman-teman dengarkan dengan tenang Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih Aturan penggunaan air bersih di rumah Benny Satu, matikan keran jika sudah selesai digunakan Dua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari Tiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu Empat, saat menyabuni piring Matikan dahulu keran air Jika akan memilas, baru keran dinyalakan Nah, apa aturan penghematan air di rumahmu? Sampaikan di depan teman-temanmu Lakukan secara bergiliran Aturan penggunaan air bersih di rumahku Satu, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beres Dua, setelah digunakan keran air ditutup dengan rapat Tiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman Kompos akan menyimpan air lebih lama Empat, mematikan keran saat menyabuni piring Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya Jika kalian mempunyai aturan penggunaan air bersih di rumah kalian sendiri Kalian bisa menuliskannya Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax